Pemeriksa Indonesia Fashion Week kembali digelar di Jakarta. Dalam acara ini beragam busana dari para desainer berbakat ditampilkan dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kibat fashion dunia. Para pecinta fashion saat ini dapat bergembira karena pekan ini Indonesia Fashion Week kembali digelar di Jakarta. Acara yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan ini menampilkan karya-karya desainer baru dengan beragam tema. Pada Indonesia Fashion Week tahun ini karya 10 desainer muda juga diperlihatkan. Sebagian besar busana para desainer muda ini merupakan busana casual dengan paduan warna yang cerah. Beberapa desainer muda yang karyanya berhasil membuat lecak kagum diantaranya adalah Adelia Delima, Audrey Kerenisa, Tiffany Krismanawati, dan Yusak Maulana. Bukan hanya fashion show, Indonesia Fashion Week juga menampilkan pameran busana mulai dari busana muslim, casual, dan busana pesta. Stand busana muslim juga ramai dikunjungi oleh mereka yang ingin belajar bagaimana mengenakan jilbab yang trendy. Jadi banyak produk-produk ternyata hasil pembuatan Indonesia yang luar biasa dari kualitasnya dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai itu nggak memalukan lah ya, membanggakan sekali. Pas baru beberapa bulan ini, pas melihat ada event ini tuh kayaknya perkembangannya pasap banget. Apalagi dari warna gitu ya, warna yang bener-bener orang tadi yang nggak berani manduk padan dengan warna yang dulunya gimana sekarang halal aja gitu. Yang penting masuk ke karakter kita ya. Salah satu desainer busana muslim ternama Mary Pramono mengungkapkan, perkembangan mode di Indonesia sangat cepat. Bahkan busana muslim di Indonesia berhasil menjadi sorotan internasional. Apa busana muslim tuh sekarang lebih fashionable, lebih trendy, lebih ke modern ya. Tapi kita juga lebih bagus memberikan image atau kesan tersendiri bahwa kita style-nya apa, itu setiap perancang itu berbeda-beda. Kebetulan kalau saya memang lebih ke feminin, simple. Berbagai pihak berkolaborasi dalam menghidupkan industri kreatif di Indonesia. Acara yang digelar setiap tahun ini diharapkan dapat semakin mengembangkan industri fashion. Dari Jakarta, Sristi Kurota, ada Permanal Metro TV.